Oke, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkuliahan pada hari ini Kita akan membahas modul 4 Untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi Begitu juga saya ucapkan selamat bergabung Bagi Anda semua yang mengambil mata kuliah pengantar ilmu komunikasi Terutama pada kelas online kita pada hari ini Oke, setelah sekalian Minggu yang lalu kita sudah membahas modul 3 Pada hari ini kita akan membahas tentang modul 4 Setelah sekalian Dimanapun Anda berada Di sini, di modul 4 ini akan kita pelajari dua kegiatan belajar Dua kegiatan belajar Pertama, kegiatan belajar pertama Nanti akan membahas tentang konsep dan teori informasi Untuk kegiatan belajar dua Pesan dan makna Antara wadah dan isi Oke, ini yang baru bergabung Apa bisa dengar suara saya? Apa bisa dengar suara saya? Dalam hal ini Mbak Asnawati Bisa dengar suara saya? Ya? 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 Terima kasih. Oke, sekalian, kegiatan belajar pertama, konsep dan teori informasi. Itu adalah kegiatan belajar satu. Di sini A, itu pandangan tentang informasi. Pandangan tentang informasi. Pertama, penggunaan istilah informasi untuk menunjukkan fakta atau data yang dapat diperoleh selama tindakan komunikasi berlangsung. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, kuantitas informasi dapat dihitung. Dalam arti, semakin banyak usaha seseorang mengumpulkan data dan fakta, maka semakin banyak informasi yang dimilikinya. Contohnya, seperti wartawan yang berusaha mencari berita sebanyak mungkin untuk diterbitkan di media masa dalam hal ini surat kabar atau koran. Kemudian, contoh yang lain, pelajar dan mahasiswa yang rajin mengikuti perkembangan berbagai informasi, melalui segala bentuk media, tentu akan mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan dengan pelajar atau mahasiswa yang tidak mempunyai minat mengetahui perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Jadi, di sini, Anda lihat, bisa saya garis bawahi, bahwa di sini Anda lihat, semakin banyak usaha seseorang mengumpulkan data dan fakta, maka semakin banyak informasi yang dimilikinya. Jadi, apabila seseorang itu malas, ya, informasi yang didapatkan sedikit, tapi seseorang itu rajin, ya, mengumpulkan informasi, maka informasi yang didapatkannya juga semakin banyak, ya. Ini untuk pandangan tentang informasi yang pertama, yaitu penggunaan istilah informasi untuk menunjukkan fakta atau data yang dapat diperoleh selama tindakan komunikasi berlansung, ya. Kemudian, ya, yang kedua adalah penggunaan informasi untuk menunjukkan makna data, ya. Ya, bagi yang bergabung, bisa mendengar surat saya dengan baik, ya. Alhamdulillah, koneksi kita baik pada hari ini, ya. Ya, terutama Anda yang mendengarkan, ya. Kemudian, untuk bagian yang kedua, yaitu penggunaan informasi untuk menunjukkan makna data, Pertama, suatu data baru dikatakan mempunyai nilai informasi jika dianggap memiliki arti oleh penafsirnya, ya. Nah, misalnya, disini, ya, misalnya ketika Anda mendaki gunung, lalu menemui tanda panah putih di satu tempat. Ya, pada tempat yang lain, tanda panah itu ditulis secara ganda, ya. Bagi Anda yang naik gunung secara bebas, tanda panah itu mungkin ditafsirkan sebagai penunjuk jalan saja, ya. Tetapi, bagi rekan Anda yang mendaki dengan mengikuti tanda-tanda, boleh jadi tanda panah satu artinya jalan biasa, sedangkan dua tanda panah maksudnya supaya berlari, ya. Jadi, disini bisa Anda lihat, saya garis bawahi bahwa dianggap memiliki arti oleh penafsirnya, ya. Ya, jadi, berbeda-beda, ya. Kemudian, Oleh karena itu, konsep ini berkaitan dengan soal penafsiran, ya. Akan bisa jadi makna suatu data dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Ya, kemudian, ya. Latar belakang disiplin ilmu, seseorang juga turut andil dalam pemberian makna, ya. Ini maksudnya pemberian makna, ya. Pemberian makna, contoh, ya. Air, ya. Air bagi seorang ahli biologi, ya. Ahli biologi itu sangat bermanfaat sekali, ya. Air merupakan zat yang sangat diperlukan untuk setiap makhluk hidup, ya. Itu bagi ahli biologi. Tetapi lain lagi, untuk ahli kimia. Ahli kimia itu menganggap air itu adalah senyawa dari H2O, misalnya, kan. Dan bagi penduduk yang sering terkena banjir, ya, boleh jadi air diartikan sebagai ancaman yang membahayakan, ya. Di satu sisi, ahli kimia itu menganggap air itu bisa mengancam, ya. Di satu sisi, seorang ahli biologi air itu sangat dibutuhkan, ya. Terutama untuk pertanian, misalnya, kan. Makanya di sini, penggunaan informasi untuk menunjukkan makna data yang bagi yang ketiga, latar belakang disiplin ilmu seseorang juga terandil dalam pemberian makna, ya. Kemudian juga, sebagai contoh yang lain, ya. Sebuah hasil tabel statistik, ya. Bagi yang tidak mengerti statistik, tabel-tabel angka dalam sebuah buku mungkin hanya dianggap sebagai penghias halaman saja. Memusingkan, ya. Tetapi, bagi seorang ahli statistik, itu mengandung banyak arti, ya, atau mengandung banyak informasi, ya. Bahkan, termasuk informasi yang belum ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat di dalam buku tersebut, ya. Jadi, di sini, yang harus Anda pahami, bahwa, penggunaan informasi untuk menunjukkan makna data, ya. Pertama, ya. Suatu data baru dikatakan mempunyai nilai informasi jika dianggap memilih arti oleh penafsirnya, ya. Yang kedua, ya. Oleh karena itu, konsep ini berkaitan dengan soal penafsiran. Akan bisa jadi makna satu data dapat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, ya. Kemudian, latar belakang risipnya ilmu juga mempengaruhi dalam pemberian makna nantinya, ya. Kemudian, kita lanjutkan ke slide yang ketiga. Nah, slide yang ketiga, ya. Di sini juga bagian yang ketiga, ya. Bagian yang ketiga dari pandangan tentang informasi, ya. Yang ketiga adalah istilah informasi menurut teori informasi yang menganggap informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang dapat diukur, ya. Yang dapat diukur dengan cara mereduksi sejumlah alternatif pilihan yang tersedia, ya. Oke.